Intro Selamat malam pemirsa insert, gimana nih kabarnya? Kalau udah ada kak Indra disini pasti tau dong ya, kita bakal ngapain? Ya, buka pintu dong pastinya. Eh, jadi kepikiran kemarin-kemarin kayaknya kita lebih sering gedor rumah sosialita gak sih? Gimana kalau sekarang ke rumah salah satu musisi legendaris aja? Yuk, yuk, yuk! Hai, aku mau ajak pemirsa insert main ke rumah tetangga aku. Ini rumah favorit buat dikunjungi karena menyenangkan banget. Dari halaman aja liat dong, udah ada air manchur. Tuh, kalau mau buat cuci muka juga silahkan aja sih. Nah, kenapa saya bilang halaman yang menyenangkan? Karena liat deh, ini ya tema rumahnya tuh emang kayak gaya-gaya mediteria gitu gak sih tuh. Terakota dimana-mana, ya kan? Kemudian, aduh cantik banget loh. Nih detail-detail kayak begini nih. Udah tau belum ini rumah siapa? Ha! Langsung! Kita buka pintu rumah ikang pauzi. Mencet tapi ada. Papsi papap! Gak tok tok tok. Apapsi papap! Nah! Iya, yuk! Masih kak! Aduh, saya tuh. Wah, ini long time no city. Iya loh. Tapi gue liat terus acara lo. Aduh, aduh, dari depan aja rumah om ikang udah bisa keliatan lah ya. Kalau ini rumah emang besutan dari yang berdarah seni. Kurang asri apa coba? Sejauh mata memandang cuma ada kayu sama tanaman hijau. Adem, oi! Gak jauh berbeda waktu masuk kita udah diajak buat stay clean, stay healthy. Cocok nih sama jargon buat selalu jaga kebersihan di Jakarta yang lagi berpolusi ini. Bisa dandan juga di kamar mandi depan. Totalitas sih bangun rumahnya. Kamar mandi kayu, ruang tamu, asli. Terima kasih. Kau. Kau. Mas, ini tuh sebenernya kayak gak di Jakarta pun. Cek banget loh kalau kita bicara konsep ya. Lihat sini deh, pemirsa insert harus liat ya. Kayak lagi di mana gitu ya. Di Bali, kalau enggak malah di Itali apa Spanyol gitu gak sih? Rasanya liat deh. Cakep banget. Yang ngedesain siapa nih rumah, Mas? Kita sendiri sih. Emang kita waktu itu ada belajar-belajar, ngeset-ngeset sama ada desainer juga ya. Masih tech juga. Tapi akhirnya kita rubah-rubah juga sendiri. Pertama-tama dulu. Kayak sekarang sih udah kembangin sendiri nih. Tuh, lihat tuh. Gue kan suka hidroponik, tapi gue gak bisa kerawatnya. Gue cuma suka doang. Jadi dia bilang, weh itu udah panah mati semua. Ya gue bilang gue suka, cuman gue gak bisa kerawat. Itu sawi. Mayan loh kalau buat makan bakso, Mas. Ini kita makan semua nih. Dimakan juga? Makan. Ini sawinya enak. Ini apa sih? Ini apa tuh namanya? Wanginya dong. Kemangi ya? Kemangi ya. Ada kemangi. Ada apa tuh namanya? Kemangi. Sedep banget. Tuh, luar biar semuanya. Kita musholak di situ. Bisa mundang orang. 50 orang bisa. Ini gue kepanasan, Mas. Gue kepanasan. Panas banget ininya. Gue kepanasan. Kita udah gak bisa pungkiri lagi lah ya. Kalau udah seniman yang rancang, Arsitek aslinya pun kalah nih kayaknya. Selain memang dibangun antik, Ini rumah juga ada aja nyimpen barang-barang sesuai hobi. Baru lantai satu loh. Lantai dua alias tempat perhentian terakhir kita, Ada apa ya? Siap-siap. Sport jantung lagi deh pemin Sainsen. Waduh. Ini ruang lapat dulu, ruang lapat. Ini ruang meeting. Ruang meeting. Ruang meeting sekaligus buat itu tuh. Ngedit-ngedit bro. Oh disini ngedit nih. Ini juga buat nge-band juga bisa nih. Tapi nge-band dengan skala ini ya. Sound system yang gak terlalu bising lah gitu. Wah, Mas. Ini sih udah bener-bener. Cenaplah. Kantor beneran banget ini lah. Lengkap sama. Optimal ya. Optimal banget sih. Aduh. Aduh. Ini cerita gak cerita? Lu yang cerita? Kalau gue yang cerita jadi ujuk nanti. Jadi ujuk. Lu aja yang cerita. Mulai ya? Jadi pertama itu album gue. Itu album pertama. Selamat malam. Itu album satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Album solo. Nah ini yang, apa, album ketengan nih. Empat lagu, enam lagu. Kita doakanlah pokoknya ya. Amin, amin, Dha. Mas sehat selalu. Thank you banget udah diperbolehkan main perumah. Terima kasih banget. Pokoknya Indra is the best. Aduh. Keren banget. Kita nanti collab lagi ya. Oh, gue udah nganasan hati. Oke. Thank you banget pemirsa. Bye-bye. Kita mau nonton. Wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee.